Halo selamat datang di channel Pingli terima kasih ya buat kalian yang sudah mau subscribe dan like atau bahkan share channel Pingli ya dan juga buat kalian yang menyempatkan diri untuk nonton dan belajar bersama Pingli semoga kalian lebih paham lagi kali ini Pingli akan menjelaskan bagaimana atau cara memahami nilai trigonometri sudut tiap kwadrennya kuadren kan ada 4 itu mulai dari 0 sampai 90 itu kita namai kuadren 1 nah disini Pingli akan memberikan pemisahan kw1 gitu ya kw1 kuadren 1 90 sampai 180 itu kuadren 2 kw2 oke lalu 180 sampai 270 agak kelihatan ya 270 itu kw3 nah 270 sampai 360 itu kw4 bagaimana cara memahaminya untuk menentukan sudut di kwadren 1, kwadren 2, kwadren 3, kwadren 4 biar mudah kwadren 1 itu jelas wajib hafal ya wajib paham lah nah untuk menghitung misalkan sudut 60 derajat 60 derajat itu kan bisa didapatkan dari 0 ditambah 60 derajat bisa jadi 0 ditambah 60 atau 90 dikurangi 30 itu untuk 60 derajat ya misal misal seperti itu jadi bisa melalui sumbu X dan melalui sumbu Y jadi nanti berbeda kalau kita melalui sumbu X itu nanti sin tetap sin jadi sudut trigonometrinya tidak berubah kalau melalui sumbu X kalau melalui sumbu Y sin jadi cos cos jadi sin jadi nanti dia disini berubah jadi hati-hati pingling akan memberikan patokan menggunakan sumbu X saja jadi pingling menggunakan sumbu X saja ya untuk mendapatkan alfa berarti alfa kita misalkan tadi 60 0 ditambah 60 kalau alfa berarti 0 ditambah alfa kita ke atas sini berarti rumusnya 0 ditambah alfa ya misalkan sin 60 berarti tetap sin 60 gitu ya bisa diterima ya oke sekarang yang kedua quadrant 2 quadrant 2 misalkan 120 120 itu bisa 90 tambah 30 atau 180 dikurangi 60 karena tadi patokannya sudah sumbu X ya berarti dia kita kesini saja nanti nah kita melogika 180 dikurangi berapa agar menjadi 120 misalkan tetap dikurangi alfa saya rumuskan alfa gitu ya nanti sudut yang kita pakai itu alfa nah ini nanti juga alfa quadrant 3 sini nah kita ke bawah kalau kita ke bawah berarti kan nambah 180 ditambah 180 ditambah alfa sekarang quadrant 4 quadrant 4 tadi patokannya sumbu X ya mulainya 360 kita harus mundur mundurnya ke bawah sini berarti 360 dikurangi alfa seperti itu ya misalkan contohnya gini misalkan contohnya ditanyakan itu maaf lupa maaf lupa nah sebelum sebelum ke contoh yang quadrant 1 quadrant 1 itu semuanya positif nah jadi semuanya positif ini yang wajib hafal wajib kalian hafal jadi mulai dari sin 0 sampai tangan 90 itu wajib hafal ya kemudian yang ada di quadrant 2 quadrant 2 kan ke atas positif ke kiri negatif berarti yang negatif yang positif itu yang sin saja yang kita hafalkan itu yang sin saja sin quadrant 3 ke kiri negatif ke bawah negatif jadi semuanya yang positif hanya tan ke kanan positif ke bawah negatif berarti yang positif hanya kos jadi yang dihafalkan itu semua sin tan kos atau bisa disingkat semua sin den tangannya kosong jadi ya biar bisa diingat ingat semua sin den tangannya kosong nah ini biar bisa di biar bisa kalian ingat gitu ya nah semua sin den tangannya kosong berarti semua sin itu semua kuadran 1 sin den itu berarti sin kuadran 2 tangannya tan itu 2 kuadran 3 kosong kos kuadran 4 jadi yang kita hafalkan yang positif saja contoh contohnya gini saya geser ya nah ini misalkan yang ditanyakan itu kos 120 120 nah kita berpikir 120 itu di kuadran 2 jadi kw2 wadran 2 itu tadi rumusnya wadran 2 ini 180 dikurangi alpha 180 dikurangi alpha kita berpikir kos 180 dikurangi berapa berapa agar menjadi 120 berarti dikurangi 60 ini nah maka kita tetap menggunakan 60 kos kos tetap kos 60 nah sekarang yang perlu kita ingat semua sinden tangannya kosong kuadran 2 semua sin berarti yang positif hanya sin kalau begitu kos negatif nah ini ya negatif setengah inilah hasilnya kos 120 masih belum paham lagi mas masih belum paham lagi oke saya beri contoh lagi misalkan tangen tangen berapa ya 360 eh 315 nah gini 315 kita amati terlebih dahulu dia ada di kuadran 4 berarti dia ada di kuadran 4 kuadran 4 itu 360 dikurangi berapa dikurangi berapa agar menjadi 315 berarti dikurangi 45 yang kita pakai nanti ini tangen 45 kita tidak usah berpikir lagi tangen 45 kemudian yang kita hafalkan lagi ini ingat selalu diingat semua sinden tangannya kosong kuadran 4 itu kos kosong yang positif hanya kos maka tangennya negatif tangen 45 itu 1 maka hasilnya negatif 1 ternyata saya masih belum paham tentang penggunaan dari rumus ini misalkan lagi saya beri contoh lagi saya beri contoh lagi misalkan tangen 240 nah 240 itu ada di kuadran berapa kita lihat oh ternyata 240 ada di kuadran 3 nah kuadran 3 tangen 180 saya tambah berapa jadi 180 ini saya tambah alpha ala alpha itu berapa misalkan 240 tadi 60 180 ditambah 60 di tangen 60 kita tidak perlu menghafalkan yang rumit lagi tangen 60 nah kemudian di kuadran 3 tangen itu apa semua sinden tangannya kosong otan ada di kuadran 3 positif maka tetap positif hasilnya akar 3 semoga dibahami lanjut saya beri satu contoh lagi satu contoh lagi oke misalkan apa ya sin misalkan sin 150 150 150 ada di kuadran 2 jadi kuadran 2 sin 180 dikurangi 30 ini kan 150 hasilnya jadi kita mencari pengurangnya atau penambahnya saja jadi sin 30 tidak usah berpikir lagi kita ingat lagi sin di kuadran 2 positif yaudah biarkan saja tidak usah tambahin negatif hasilnya setengah itulah penggunaan konsep dari pingli semoga dipahami jangan lupa like share dan komen ya komen yang membangun ya dan subscribe channel pingli semoga channel ini bermanfaat buat kalian yang mau belajar bersama pingli oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati